Assalamualaikum semuanya Apa kabar nih hari ini Semoga selalu sehat Dan buat yang lagi sakit semoga segera sehat kembali ya Amin Aku mau share lagi kegiatan aku Sebagai ibu rumah tangga Ini dimulai dari subuh hari ya Seperti biasa kita mulai dengan Sholat dulu Ini aku mau sholat subuh dulu ya teman-teman Nah Hari ini tuh rencananya Aku mau lomba 17an Di sekolahnya Ayra Pokoknya ikutin kegiatan aku terus ya hari ini ya Nah setelah sholat selesai Ini aku mau beresin dulu Mukananya Lanjut baru aku buka jendelanya ya Setelah buka jendela Ini aku juga mau buka pintu dulu Karena biar udara segarnya tuh masuk ya teman-teman Nah kalian bisa lihat Ini di luar tuh masih gelap ya Nah ini aku lanjut Aku mau merapikan dulu Yang ada di meja tempel ini Ada tasnya suami Terus ini juga ada pisang Karena tadi malam Kita habis beli buah Jadi ini pisangnya masih ada di atas meja ya Belum ditaruh ke belakang Jadi ini aku mau taruh dulu ke belakang Terus ini juga ada rokoknya pak suami juga Ini untuk tasnya aku simpen aja Di situ karena nanti mau dibawa kerja ya Nah ini adek aray sama kakak airannya tuh masih pada bobo yaudahlah biarin aja Dan suami aku tuh tadi nemenin adek aray ya Karena tadi sebenernya udah sholat dulu sih Tapi adek araynya tuh keringit gitu loh Jadi suami aku nemenin tidur lagi Gitu deh Lanjut aku mau ke dapur Ini aku mau masak nasi dulu Sebenernya tuh niat awal tadi Mau masak nasi goreng Tahunya pas aku buka nasinya itu abis Jadi yaudah aku masak dulu gitu Dan ternyata Kalau misal untuk masak nasi goreng Kayaknya waktunya gak cukup Jadi nanti aku mau masak yang gampang aja lah ya Telur goreng aja sama tempe goreng aja lah Yang cepet aja Nah ini lanjut Ini aku mau cuci sedikit Cucian piring aku Gak terlalu banyak Karena memang Ini cuma pas tadi malam aja ya Untuk makan malam aja Jadi gak terlalu banyak banget sih Kalau kalian ngikutin vlog aku dari zaman dulu Mungkin kalian tau ya Kalau pagi hari itu Biasanya di rumah aku tuh Airnya tuh sedikit banget Karena memang rebutan air gitu ya Disini Jadi ya sedikit Kalau pagi-pagi Jadi aku tuh jarang melakukan aktivitas di pagi hari Karena memang ya gitu Airnya tuh gak ada banget gitu loh temen-temen Makanya aku usahain Setiap malam sebelum tidur Itu aku harus cuci piring dulu Terus aku harus Ya udah siap-siap masak nasi gitu ya Karena malam Eh pagi harinya tinggal beres Tinggal bikin lauknya aja gitu ya Nah sekarang karena aku udah pasang dua pompa Pompa air Jadi ada yang narik Sama ada yang Nurunin gitu loh temen-temen Pendorong gitu ya Jadi sekarang udah lancar Alhamdulillah Ya walaupun sih aku ngerasa banget Setelah pasang dua pompa itu Tagihan PLN aku Atau tagihan listrik aku Setiap bulannya tuh memang Semakin banyak ya Bukan tagihan sih Token maksudnya Jadi tokennya itu Yang awalnya paling Sebulan 500 ribu Sekarang 700 Kayak gitulah Tapi ya gak apa-apa sih Karena airnya sekarang udah lancar lagi Kalau kalian tanya Kok bisa semua hal itu Padahal kan rumahnya kecil Aku juga gak tau ya temen-temen Karena mungkin Ya di rumah aku tuh Pake listrik semua Apalagi aku jarang banget Matiin lampu Terus Kalau mandi juga pake Ini terus kan Pake mesin pendorong air terus Mungkin ya jadi ya banyak gitu Tagihan Bukan tagihan apa Tokennya gitu Pokoknya setiap bulan itu 700 Atau 800an gitu Sekarang temen-temen Dulu mah 500an gitu ya Cukup Nah ini lanjut Aku mau beresin disini Kasurnya Terus Aku pasang lagi nih Bantal-bantalnya Ini tadi malem Suami aku abis nonton film Gak tau itu film apa Film Korea ya Jadi yang suka nonton film tuh Memang suami aku sih Ketimbang aku Kalau aku itu tipe orang yang Sebenernya mager untuk nonton Kalaupun nonton Seringnya lebih di hp sih Jarang banget aku nonton tv Terus Karena hari ini tuh Kita mau lomba lagi Jadi aku Mau siapin bajunya Makanya kemarin ini Baju ini tuh sebenernya kemarin Udah dipake Dan langsung aku cuci Pas pulang sekolah Akhirnya gitu Jadi ini udah Kering lagi Dan sekarang Waktunya Di setrika Jadi Karena hari ini Aku ada Nyanyi lagi ya Kemarin itu Ceritanya abis Lomba Vocal Group Sama ibu-ibu Yang lain Terus Kelompok kita menang Jadi kita Hari ini Mau tampil lagi Di lapangan Gitu teman-teman Jadi ini Temanya masih Merah putih ya Sama aku setrika Juga baju olahraganya Aira Karena memang Aira juga Mau ikutan lomba Di sekolah ya Jadi Di sekolahnya Aira itu Untuk kegiatan Lombanya Yang ngadain Untuk anak-anak Dari sekolah Dan untuk yang Ibu-ibunya itu Yang ngadain Memang dari komitenya Jadi semuanya Ikutan Rame sih Teman-teman Seru aja ya Lanjut Setelah tadi Aku selesai Nyetrika Ini aku mau Siapin bekal dulu Untuk kakak Aira Dan hari ini Karena pulangnya cepet Katanya nanti Pulang jam sepuluan Jadi yaudah Kita gak bawa Bekel nasi Kita cuma Bekelin Roti aja Sama buah-buahan Kalau misal Pulangnya jam 1 Itu suka Aku bawain nasi Tapi karena ini Pulangnya cepet Yaudah Kita bawain roti aja Terus Untuk buahnya Ini aku mau Siapin anggur Sama Pepaya Dan ini dia Bekalnya udah jadi Simple banget Pokoknya Bekalnya Tapi Ini yang penting Abis Karena nanti pulangnya Jam 10 cepet Terus Tadi juga Aku udah masak Telur goreng Untuk Aira Sarapan Yang penting Bekalnya udah selesai Lanjut Ini aku udah selesai Mandiin kakak Aira juga Terus pakein baju Dan siap-siap Dia ke sekolah Jadi hari ini Kakak Aira Berangkat sekolahnya Seperti biasa ya Sama bapaknya Jadi dianterin gitu Sama pipihnya Dan nanti aku Mau ke sekolahnya Kakak Aira Sekitar jam 8an aja Eh jam setengah 8 lah ya Nah udah Ini kakaknya Mau berangkat dulu Kita temenin dulu Sampai ke depan Ini adik Airenya Bangun Jadi aku tidurin lagi Lanjut Ini aku mau sarapan Tuh sarapannya Aku tuh simple banget tuh Aku cuma Goreng tempe aja Temen-temen Karena ternyata Telurnya itu tuh Tinggal satu Jadi untuk sarapan Aira aja Tadi ya Jadi ya udah Aku cuma goreng tempe aja Yang penting ada isinya lah Perutnya ya Karena hari ini Kita mau Nyanyi-nyanyi Dan ini dia Ini sama temen aku Jadi kita mau Tampil juga Untuk Fashion show gitu Dan kita Temanya kali ini adalah Manuk Dadali Ya beginilah ya Kalau ibu-ibu dari kelas 1 Karena kan kelas 1 Masih awal banget ya Jadi kita masih semangat-semangatnya Dan masih kompak banget Jadi Kita semangat banget Untuk bikin-bikinan seperti ini Nah kalau yang ini tuh Sebenernya bukan dari kita sih Bukan grup ya Yang bikin Tapi ini Dari Maminya Elora Salah satu siswa juga Gitu Dan Untungnya Ini ya Tepat waktu gitu Dibikinnya Padahal ini kemarin Bikin cuma Dalam waktu 4 harian aja Ini terbuat dari kertas Untuk sayap-sayapnya Dan juga Untuk bajunya itu Dari plastik ya Temen-temen Selamat menikmati Angkatan kelas 1 Pokoknya totalitas banget Ini sampai ke kuku-kukunya Juga harus total ya Biar cetar pokoknya Nah jadi Hari ini itu Nanti sekaligus juga Kita mau pembagian hadiah Karena kemarin Kita menang juga ya Jadi nanti kita bakalan Terima hadiah Yeay Nah ini juga ada Bibu yang lain Mereka juga rame ya Pokoknya semuanya disini tuh Rame lah Seru banget lah Temen-temen kemarin Dan mari kita saksikan Penampilan Fashion show Dari Temen-temen yang lain ya Yuk Memangkan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Den onboard Darah Dari eman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke segitu aja untuk video aku kali ini terima kasih udah ngikutin kegiatan aku dari subuh hari sampai siang hari ya teman-teman semoga kalian terhibur sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah